Ya Pemirsa saat ini para pengemudi Ojek berbasis aplikasi menuntut payung hukum dan masih terus berlangsung dan saat ini kita terhubung dengan reporter Rima Puspasari di lokasi. Ya Risma bagaimana kondisi di sana? Ya baik judo dan juga pemirsa situasi terkini di depan kantor Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat terlihat masih belum ada aktivitas dari komunitas Ojek Online yang dikabarkan hari ini akan melakukan aksi unjuk rasa. Namun tadi kami sempat melihat adanya sejumlah petugas gabungan kepolisian dari Pol Demetro Jaya kemudian juga Polres serta Polsak setempat yang melakukan apel untuk melakukan penjagaan pengamanan saat unjuk rasa berlangsung. Dan pemirsa dari informasi yang kami dapatkan nantinya akan ada sekitar 500 orang gabungan dari komunitas Ojek Online se-Jabodetabek yang akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut adanya legalitas hukum yang dapat memberikan pelindungan bagi para pengemudi Ojek berbasis aplikasi ini. Dan setelah itu pemirsa dari informasi yang kami dapatkan sebelumnya para pengemudi Ojek Online ini berkumpul di lapangan irti Monas kemudian juga akan melakukan aksi long march menuju Kementerian Perhubungan dan nantinya akan berakhir di istana negara. Dan sampai saat ini pemirsa dari pantauan kami juga untuk arus saluritas di depan Kementerian Perhubungan ini masih terpantau ramai lancar. Dan sejumlah petugas dari kepolisian pun juga sudah mulai berjaga-jaga untuk menanti kedatangan dari masa yang tergabung dalam komunitas Ojek Online. Demikian Juno.